Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini akan dijelaskan tentang cara penggunaan sistem informasi siswa SMA Islam Al-Azhar BSD Yang pertama-tama harus dilakukan adalah membuka Mozilla Firefox ataupun Google Chrome atau juga Safari Lalu setelah itu buka halaman dengan mengetik website bit.ly garis miring sys strip albess Nanti akan muncul halaman seperti ini Di situ bapak dan ibu akan diminta untuk memasukkan username dan password Yang akan diberikan melalui surat pemberitahuan yang dibagikan oleh wali kelas masing-masing Bapak ibu bisa langsung memasukkan username dan password tersebut untuk bisa login Dan ini adalah halaman beranda dari sis albess Pastikan nama siswa sudah betul Terdapat beberapa menu mulai dari beranda Rapor Pengumuman kelas dan juga info pembayaran Ini adalah beranda atau halaman utama dari sistem informasi siswa Al-Azhar BSD Di halaman rapor, bapak ibu sekalian bisa memilih rapor mana yang ingin dilihat Nanti akan muncul pilihannya Ketika sudah dipilih jangan lupa klik submit Lalu akan muncul tombol di bawah untuk mendownload rapor tersebut Lalu selanjutnya dalam menu pengumuman kelas Terdapat nama siswa Kelas, wali kelas dan juga nomor handphone dari setiap wali kelas Selanjutnya dalam info pembayaran ini terdapat beberapa submenu mulai dari virtual account, cara pembayaran, tunggakan dan juga riwayat pembayaran Dalam submenu virtual account terdapat 3 virtual account dari setiap siswa Ada virtual account untuk uang masuk, uang kegiatan dan juga uang SPP Di dalam siswa Al-BSD ini juga terdapat cara pembayaran bisa melalui bank muamalat ataupun bank lainnya Lalu ada juga menu tunggakan Di sini bapak ibu bisa melihat apakah ada tunggakan pembayaran SPP, uang masuk ataupun kegiatan Sekian untuk tata cara penggunaan sistem informasi siswa Al-BSD Jangan lupa klik log out untuk keluar dari akunnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!